Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap yang mendatang kita akan menyaksikan bagaimana perjuangan Ken untuk menghadiri Wisuda mantan istri tercinta ya kawan-kawan Nah meskipun mantan istri namun Ken akan berusaha untuk memperjuangkan cintanya kembali agar menjadi suami Maudie yang akan membuat Maudie bahagia ya kawan-kawan Nah perjuangan Ken memang perlu diajungi jempol karena seperti yang sudah kalian ketahui bahwa sekarang Maudie menaruh kepercayaan penuh terhadap Ken ya kawan-kawan Nah sekarang juga Ken sangat mencintai Maudie dan begitu juga Maudie sangat mencintai Ken Namun halangan demi halangan yaitu menyangkut Papa Arga dan ditambah sekarang lagi Mama Anita Namun meskipun demikian Permasalahan yang mereka hadapi tidak menjadikan cinta mereka semakin luntur ya kawan-kawan Nah begitu juga karena permasalahan dan berbaik ujian Cinta mereka semakin menjadi kuat ya kawan-kawan Karena mereka selalu menghadapi ujian sehingga mereka tahan banting dan menjadi cinta yang akan menjadi besar lagi ya kawan-kawan Nah di episode yang mendatang kita akan melihat bagaimana Ken menghadiri wisuda Maudie Namun karena sesuatu hal yang membuat Ken sangat susah untuk masuk ke dalam ruangan wisuda Maudie ya kawan-kawan Karena pada waktu yang akan datang ketika Ken dengan Papa Wilan ingin masuk ke dalam ruangan Ternyata resepsionisnya mengatakan kalau orang yang hadir dibatasi untuk dua orang saja ya kawan-kawan Karena sebelumnya diketahui juga bahwa keluarga Arga Dana juga sebenarnya tidak diperbolehkan Karena mereka membawa beberapa anggota keluarga Namun karena permintaan Arga Dana kepada Rama akhirnya mereka bisa masuk ya kawan-kawan Nah apakah Ken dengan Papa Wilan akhirnya bisa masuk dan dapat mendampingi Maudie untuk wisuda Karena di hari yang spesial ini pastilah Maudie sangat mengharapkan Ken untuk datang dan mendampinginya ya kawan-kawan Nah sebelum memin melanjutkan informasi terbaru Alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya Nah dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang diprediksikan Ken akan tetap bisa masuk ke dalam ruangan Di mana Maudie akan dilangsungkan wisuda Karena diprediksikan Rama akan menolong Ken juga ya kawan-kawan Karena seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Ken berusaha dan sebisa mungkin untuk hadir dan melihat wisuda Wanita yang ia sangat cintai dan kehadiran Ken pun sangat diharapkan oleh Maudie ya kawan-kawan Nah di acara wisuda tersebut diprediksikan Ken memang tidak bisa hadir tepat waktu Karena keluarga Arga Dana termasuk Papa Arga sudah mendahului masuk ke ruangan tersebut Dan pada akhirnya Ken pun tidak bisa menghandiri atau mendampingi di saat detik-detik wisudanya ya kawan-kawan Meskipun hal demikian kemungkinan terbesar memang Ken tetap hadir dan di pada sesi akhir ketika Arga Dana tidak berada di acara tersebut lagi ya kawan-kawan Karena di episode yang mendatang kita akan melihat Ken dengan Maudie berada dalam satu panggung Dan dimana ia dapat mendampingi wanita yang sangat ia cinta ya kawan-kawan Karena di hari bersejarah ini di hari spesial dimana Maudie disudai Karena ia sudah berhasil mengakhiri perkuliahannya dengan nilai yang terbaik juga ya kawan-kawan Nah pastilah akan sangat membuat Maudie bahagia karena ia dapat dihadiri oleh Ken ya kawan-kawan Nah di episode yang mendatang juga kita akan menyaksikan kehadiran Zidane di acara tersebut ya kawan-kawan Meskipun Zidane tidak diharapkan oleh Maudie untuk hadir Namun seperti yang sudah kadang tahu bahwa Papa Arga sangat mengharapkan kedekatan Zidane bersama Maudie Dan akhirnya Zidane disuruh untuk menghadiri acara tersebut ya kawan-kawan Nah dan di detik-detik ketika Maudie sudah sedang berlangsung Zidane disuruh untuk mendampingi Maudie Dan ketika itu Papa Arga mengharapkan kalau Zidane yang akan menjadi pendamping di kehidupan Maudie Kelak juga ya kawan-kawan Nah seperti yang sudah kalian tahu bahwa Ken tidak diharapkan hadir di acara tersebut Nah oleh karena itu kemungkinan terbesar memang Ken akan hadir di detik-detik terakhir Saat episode akan segera diakhiri ya kawan-kawan Nah jangan sampai kita melihat Maudie akan bersedih jika Ken tidak hadir di acara tersebut Karena memang di episode yang datang Ken tetap hadir ya kawan-kawan Jadi jangan khawatir Pasti Ken dengan Maudie akan bersama atau terlihat bersama di acara atau di hari spesial Maudie ya kawan-kawan Nah memang ini sangat menyakitkan untuk Ken Karena Ken tidak bisa mendampingi saat Maudie menerima sesuatu dari kampusnya ya kawan-kawan Karena seperti yang sudah kalian ketahui ketika acara wisuda memang ada sesi dimana Para wisuda atau wisudawati menerima kenang-kenangan atau sesuatu dari kampusnya ya kawan-kawan Padahal waktu itu terlihat si Dala yang mendampingi Maudie Nah begitu sedihnya memang Ken melihat hal tersebut Namun Ken hanya melihat dari kejauhan kalau Maudie didampingi oleh Zidane ya kawan-kawan Meskipun hatinya sangat kecewa dan bersedih Namun Ken tetap menahan hal tersebut karena tidak ingin percocokan akan terjadi Jika saja ia marah di tempat tersebut ya kawan-kawan Nah kemungkinan terbesar memang Maudie juga sangat bersedih dan kecewa jika memang hal itu terjadi Karena ia tidak menginginkan kalau Zidane lah yang akan mendampingi ketika ia maju ke depan Nah jangan sampai terlewatkan karena ceritanya semakin menarik ya Namun jangan khawatir ya kawan-kawan Pasti nanti ada momen bahagia dimana Ken dengan Maudie akan terlihat bersama di saat momen bahagia tersebut ya kawan-kawan Meskipun di detik-detik akhir namun kebahagiaan itu tidak bisa dihapuskan oleh waktu Nah pastilah mereka akan sangat bahagia karena memang inilah yang diharapkan Maudie ketika dapat didampingi oleh Ken Nah mungkin cukup sampai disini dulu Miming dalam menyampaikan informasi Jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh